hai semuanya assalamualaikum gimana ini kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu nah jadi video kali ini tuh video kelanjutan dari video yang sebelumnya teman-teman jadi habis nyuci pakaian si dedek bayi disini tuh saya lanjut mau beberes di kamar sekalian nanti mau ganti spray juga nah sebelumnya di kamar ini tuh kita pasang ke lampu ya bun soalnya banyak banget nyamuk tapi cuma 2 kali kepakai aja gitu bun soalnya kalau malam itu gerah banget mau pasang kipas juga gak boleh bun karena ke lampunya ini tuh padat banget jadi anginnya itu gak bisa masuk makanya ke lampunya ini tuh saya lepas lagi ya bun soalnya kan udah gak kepakai juga nah lanjut ini saya tuh mau keluarin kipas dulu ya bun soalnya kan nanti mau ganti spray juga jadi biar gak kena deh begitu bun kipasnya jadi saya tuh udah lama gak ganti spray sama gak beberes gitu ya bun maksudnya dindingnya itu udah banyak banget sawang-sawangnya dan baru mau sempat saya bersihin kali ini soalnya udah gak enak banget dilihat jadi mau gak mau harus dibersihin nah seperti biasa disini tuh saya dibantuin ya bun sama si arvino jadi saya tuh kebantu banget apalagi sekarang itu kan saya tuh udah hamil tua gitu ya bun jadi saya minta tolong ke dia buat angkat-angkatin bantal pokoknya apapun yang boleh dia kerjain saya suruh ke dia ya temen-temen nah ini tuh karpet bagian bawah saya gulung dulu disini kenapa kita pake dua lapis karena biasanya kalau musim hujan lantai di kamar ini tuh bakalan lembab gitu loh bun makanya harus dipakein tikar jadi tadi untuk tikarnya itu saya jemur dulu ya bun terus disini saya mau lepas gordennya karena itu tuh gordennya udah lama gak saya ganti ya bun jadi udah kotor banget nah ini tuh lanjut saya mau bersihin dindingnya ini tuh sawangnya udah banyak banget ya bun karena memang udah lama saya itu belum sempat untuk beberes disini soalnya biasanya yang saya rapihin itu cuma bagian tempat tidurnya aja tapi untuk dinding-dindingnya baru sekarang sempat untuk dibersihin nah disini tuh untuk kasurnya gak saya miringin ya temen-temen karena kan berat banget dan saya tuh udah agak kesusahan gitu bun mau angkat kasurnya jadi saya biarin aja oh ya disini tuh ayunannya belum dilepas ya temen-temen biarin aja dulu kayak gitu saya udah beli ayunan juga yang baru yang ini biarin dulu ya bun nanti ajalah dilepas diganti sama yang baru jadi ayunan ini tuh masih bagus juga sih temen-temen cuma bagian pengaitnya aja yang udah putus soalnya itu tuh ayunannya juga udah lama banget ya bun dari kakak Cindy jadi pas si arvino saya gak beli lagi saya cuma beli kainnya aja kain kelamunya gitu loh untuk besinya masih bagus ya temen-temen tapi sekarang saya udah beli lagi yang baru yang besinya itu cuma satu sedangkan kalau yang punya kasurnya itu besinya tiga cuma yang kepakai itu dua aja sih temen-temen nah jadi itu tuh ayunannya udah mau sembilan tahun ya temen-temen karena seumuran sama kakak Cindy nah lanjut lagi ke videonya jadi ini tuh saya juga bersihin area sini ya bun pokoknya ini tuh saya bersihin semuanya soalnya sawangnya itu udah banyak banget sama debu-debunya juga gak tau kenapa rumah ini tuh gampang banget berdebu gitu bun mungkin karena dari kayu kali ya jadi gampang berdebu nah karena ini tuh kasurnya gak saya miringin jadi disebelah sini tuh cuma saya sapu-sapu aja ya bun soalnya ada banyak sampah terus disini juga ada mainannya kakak Cindy jadi disini tuh saya minta tolong sama si adek buat angkatin ya temen-temen buat pindahin mainan-mainan ini karena kan kalau saya sendiri capek juga bolak-baliknya bun pokoknya saya tuh benar-benar terbantu banget loh bun sama dia alhamdulillah dia juga nurut aja ya temen-temen dan rajin banget masya Allah nah untuk bagian belakang rak ini tuh udah bersih ya bun karena udah saya bersihin pas saya ganti posisinya ini tuh raknya masih kosong karena belum ada yang saya isi disini ya bun soalnya baju bebinya itu masih saya taruh di lemari nanti kalau misalkan udah lahir baru saya taruh di rak takutnya kalau dipindahin dari sekarang itu tuh nanti bakal kena debu gitu ya bun jadi saya biarin dulu di dalam lemari nah ini tuh banyak banget debu-debu sama sampah gitu ya bun sampah yang dari belakang kasur tadi sayangnya kasurnya gak bisa diangkat jadi gak terlalu bersih ya bun yaudahlah ya gak apa-apa setidaknya sampahnya itu udah sedikit berkurang nah lanjut ini tuh sampahnya tadi udah saya buang terus ini saya mau ambil si spraynya oh iya ini tuh isi lemarinya udah rapih ya bun karena udah saya rapihin beberapa hari yang lalu soalnya udah gak enak banget dilihat bun tapi pas saya lagi rapihin yang disini tuh gak saya video ini ya bun karena ribet juga jadi ini saya lagi nyari gorden buat jendela karena banyak motif yang sama jadi saya bingung bun gordennya yang mana nah ini tuh udah ketemu ini saya mau ganti si gordennya dulu ya bun mau pasang si gordennya nah disini tuh saya udah keringatan banget ya temen-temen itu kalian bisa lihat sendiri jilbab saya itu udah basah banget malum lah ya dari tadi saya itu belum istirahat ya mumpung hari ini tuh lagi rajin lagi datang rajinnya jadi harus digunakan sebaik mungkin ya bun waktunya apalagi beberes sambil ngonten kayak gini tuh rasanya itu dua kali lipat lebih capek daripada beberes biasa karena kan harus pindah-pindahin tripod juga jadi capeknya itu dua kali lipat makanya sekarang itu saya jarang ngonten ya bun sesempatnya aja karena kadang udah capek gitu bun sebelum mulai nah disini tuh saya udah selesai pasang si gordennya lanjut ini saya tinggal pasang spraynya aja oh ya bun gak terasa ya seminggu lagi kita mau memasuki bulan suci ramadhan tapi sayangnya kali ini tuh saya gak bisa puasa ya bun karena HPLnya udah bulan ini juga semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan masih bisa menjalankan ibadah puasa di tahun-tahun berikutnya amin oke bun lanjut jadi disini tuh saya udah selesai ya bun untuk pasang si spraynya nah ini saya lanjut sapu-sapu lagi karena masih ada debu yang kelewatan gitu ya temen-temen habis itu saya mau pasang kipas karena nanti saya mau pasang sarung bantalnya disini oh ya bun ini udah pertengahan pasang sarung bantal dan disini tuh saya minta minum dulu ke si Arvino ya bun alhamdulillah ada yang dimintai tolong jadi saya gak perlu duduk berdiri gitu bun karena yang namanya udah hamil tua pasti kalau udah duduk kayak gitu tuh udah males banget mau berdiri lagi kan bun jadi kalau misalkan udah duduk ya udah duduk aja gitu ya nah ini saya juga sambil dihibur gitu ya bun jadi saya dikitir hibur sama dia dibuat ketawa gitu sebenarnya saya tuh paling males banget yang namanya pasang sarung guling kayak gini bun soalnya lama apalagi yang bantalnya itu lumayan banyak kayak saya ini jadi harus diganti semua gitu loh bun baru mau mulai aja udah capek duluan pokoknya disini tuh saya udah keringatan banget ya temen-temen nah itu kalian bisa lihat sendiri jilbab saya itu udah basah banget kadang disaat lagi pasang sarung bantal kayak gini tuh pengennya rebahan aja dulu bun sebentar jadi kadang saya tuh kalau di belakang layar kayak gitu ya bun berhenti sebentar terus istirahat dulu baru lanjutin lagi pasang si sarung bantalnya soalnya kadang kan suka capek gitu walaupun cuma duduk aja ya kerjaannya tapi gak tau kenapa suka capek tapi kalau kamarnya itu udah rapi pasti kita sendiri yang merasa puas gitu ya bun nah ini tuh saya udah selesai pasang si sarung bantalnya jadi ini tinggal disusun-susun aja ya bun ke tempatnya semula alhamdulillah akhirnya selesai juga dan ini tuh bantal gulingnya yang saya taruh disini cuma satu aja karena yang satu udah dipakai sama pak suami jadi pak suami tuh sekarang udah istirahat gitu ya bun di luar kamar ini di ruang tamu atau ruang serbaguna berhubung juga ini tuh udah siang nah akhirnya sawang-sawang di dinding itu udah bersih ya bun udah gak ada lagi yang mengganggu penglihatan dan tempat tidurnya udah nyaman lagi buat kita tidurin oke bun jadi segitu dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini sampai jumpa lagi di video saya berikutnya assalamualaikum